Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Edi Gunanda. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Di penedi ada satu unit mobil Suzuki XL7 ya. Nah pada berikut ini Edi dibuatkan sebuah video tentang simulasi kredit Suzuki XL7 yang tipe Zeta, Beta, dan Alpha ya. Jadi banyak banget yang bertanya tentang simulasi kredit pada Suzuki XL7 ini. Nah pada berikut ini Edi akan buatkan video tentang simulasi kredit dari mobil Suzuki XL7 ini teman-teman. Tapi jangan lupa di subscribe dulu, di like, komen, dan share teman-teman kalian. Dan jangan lupa yang paling penting beli mobilnya dengan Edi Gunanda Suzuki Ceputan. Tanpa berlama-lama langsung aja kita mulai untuk simulasi kreditnya teman-teman. Kita mulai dulu dari tipe Zeta manualnya. Untuk tipe Zeta manual teman-teman. Teman-teman siapin aja DP di angka 15 juta rupiah. Zeta manual DP 15 juta. Cicilan di angka 5.300.000 selama 5 tahun teman-teman. Nah kalau yang tipe Zeta metiknya. Teman-teman siapin aja DP di angka 15 juta juga. DP di angka 15 juta. Cicilan di angka 5,5 juta rupiah teman-teman ya. Nah itu untuk tipe Zeta adalah tipe yang non-hybrid teman-teman ya. Jadi kalau non-hybrid itu untuk mobilnya tanpa hybrid dan tentunya AK-nya gak malu seperti yang hybrid ya. Jadi kalau teman-teman yang sebelumnya yang masih ragu sama hybrid ya teman-teman bisa ambil yang tipe Zeta aja ya. Oke sekarang kita lanjut ke tipe beta nya teman-teman. Untuk tipe beta. Disini ada manual ada metik juga ya. Nah untuk manual itu. Kayak ini transmisi manual juga nih. Kemungkinan ya coba kita lihat. Ya. Ini transmisinya transmisi manual untuk beta manual. Nah untuk harganya sendiri itu harga DP-nya teman-teman siapin aja DP di angka 10 juta teman-teman. DP di angka 10 juta. Cicilan di angka. Sebentar. Untuk yang beta manual teman-teman siapin aja DP di angka 13 juta maaf. DP 13 juta cicilan di angka 5,9 selama 5 tahun. Nah untuk yang beta metik teman-teman siapin aja DP-nya di angka 15 juta rupiah. Cicilan di angka 6,1 selama 5 tahun ya. Nah tadi berikut simulasi kredit dari pembiayaan Indomobil Finance. Indomobil Finance adalah perusahaan distributor kita Indomobil ya. Perusahaan yang mensupply kita. Jadi kalau yang perusahaan dari sini kita sendiri itu namanya Suzuki Finance. Tapi kita disini pakenya Indomobil Finance teman-teman ya. Oke berikutnya kita ke tipe di atasnya itu tipe Alpa ya. Untuk Alpa sendiri teman-teman siapin aja DP-nya itu di angka ini agak sedikit mahal ya kalau untuk yang Alpa. Teman-teman siapin DP di angka yang manual di DP 20 juta cicilan di angka 6,1 selama 5 tahun. Dan simulasi tersebut sudah termasuk angsuran pertama teman-teman ya. Jadi tinggal 59 bulan. Kalau misalnya 5 tahun kan 60 bulan ya. Ini tinggal 59 bulan karena udah termasuk angsuran pertama ya. Oke terakhir kita lanjut ke tipe Alpa Matic-nya. Untuk Alpa Matic-nya teman-teman siapin aja DP di angka 17 juta rupiah. Cicilannya di 6.400 selama 5 tahun teman-teman ya. Jadi itulah dia tadi simulasi kredit dari Suzuki SL7 dari tipe Zeta, Beta, Alpa, dan Beta ya. Jadi jelas untuk simulasi kreditnya dengan DP yang murah dan angsuran juga murah ya. Menurutku tadi DP-nya cukup-cukup sangat-sangat murah banget karena DP-nya di 15 jutaan aja. Teman-teman udah bisa miliki mobil Suzuki SL7-nya. Nah kalau misalnya teman-teman punya budget lebih. Misalnya Bang ini saya punya budget 50 juta. Kalau misalnya ambil yang tipe Zeta. Cicilannya berapa? Langsung komen aja atau langsung WhatsApp aja. Untuk informasi lebih lanjut seberapa simulasinya. Atau teman-teman komen aja di kolom komentar. Nanti dia akan balas satu-satu untuk simulasi kredit untuk teman-teman ya. Itu dulu videonya kali ini teman-teman. Terima kasih sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum Wr. Wb.